BAB 1041 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Di luar alam kosong di dasar laut, ketika kerumunan melihat bahwa pintu masuk telah benar-benar menghilang, satu-satunya harapan di hati mereka benar-benar hancur. Mereka menghela nafas panjang, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun Xiao Yan telah menyelamatkan semua generasi muda klan laut, pada akhirnya, dia akan kehilangan nyawanya. Begitu Xiao Yan bangun, kedua klan laut tidak akan bisa memberinya penjelasan. Pada saat ini, Hai Mo Chen masih menatap dengan enggan ke tempat di mana alam kosong telah menghilang. Dia tidak percaya bahwa dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan mati begitu saja. Dia benar-benar tidak percaya. Berdengung. Namun, pada saat ini, setelah alam kosong di dasar laut menghilang, titik cahaya hitam tiba-tiba muncul di tempat semula berdiri dan dengan cepat meluas. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tenda hitam besar setinggi manusia. Itu adalah, melihat tenda hitam itu, wajah Hai Mo Chen tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, beberapa orang di sampingnya juga menemukan perubahan mendadak dalam pemandangan itu. Beberapa dari mereka segera menoleh. Segera setelah itu, sosok yang menyedihkan tiba-tiba keluar dari tenda hitam. Tubuhnya berayun beberapa kali sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya di udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok orang menatapnya dengan kaget. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Untungnya, saya tidak mengecewakan. Saya kembali. Saat dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba lemas dan jatuh dari langit. Matahai zantian tajam dan tangannya cepat. Dia buru-buru bergegas ke depan untuk menangkapnya. Setelah pemeriksaan cepat, dia menoleh dan mengangguk pada Hai Mo Chen yang khawatir. Dia berkata, Hai Mo Chen, Hai Mo Chen. Tidak apa-apa, dia hanya pingsan karena terlalu lemah. Begitu kata-kata ini keluar, hati Hai Mo Chen menjadi rileks. Pada saat yang sama, senyum lega muncul di wajah semua orang yang hadir. Sue Crown dan Hai Linger saling memandang dan tersenyum penuh kasih sayang. Sue Crown mengulurkan tangan dan memegang tangan lembut dan tanpa tulang gadis itu di telapak tangannya, tidak pernah melepaskannya. Di samping, kedua ayah memperhatikan pemandangan ini, tetapi mereka saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Ketika Xiao Yan bangun sekali lagi, dia menyadari bahwa dia berada di asrama. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Asrama ini dipenuhi dengan dekorasi yang unik di laut. Terumbu laut dan karang ada di mana-mana. Bahkan perabotannya pun sama. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Lingkungan juga sangat sepi. Tapi, ketika Xiao Yan menyebarkan kekuatan spiritualnya keluar, pemandangan sebuah bangunan besar berbentuk aneh segera muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa dia saat ini berada di laut dalam. Area tempat Xiao Yan saat ini berbeda dari tempat lain. Meskipun dia berada di laut dalam, dia berada di area lain yang terbuka. Itu tidak tertutup oleh laut, dan lebih seperti tanah manusia. Melalui beberapa bangunan tengara, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Xiao Yan seharusnya berada di suku hiu laut. Apalagi posisinya sepertinya berada di dekat pusat seluruh suku. Saat kekuatan spiritualnya menyebar, dia dikejutkan oleh ukuran suku laut. Di dunia bawah laut yang luas ini, bangunan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia masih tidak bisa melihat ujung bangunan ini. Orang bisa membayangkan ukuran suku hiu laut. Orang bisa melihat sebagian besar gambaran besarnya. Setelah pulih, Xiao Yan juga menyadari bahwa doki di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Bahkan beberapa luka di tubuhnya sudah hilang. Saat ini, kondisi Xiao Yan sudah pulih ke puncaknya. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas panjang saat dia merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya. Perasaan memiliki kekuatan seperti ini jauh lebih baik. Ketika dia mengingat semua yang dia temui di alam kosong di dasar laut, perasaan lemah dari dalam keluar semacam itu benar-benar menyebabkan dia memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Pada akhirnya, jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggumpalkan Great Way of the Void dan menggunakannya untuk melarikan diri dari tempat kematian itu, kemungkinan besar Xiao Yan akan ditelan oleh kegelapan yang tak berujung. Menarik pikirannya, Xiao Yan tiba-tiba berpikir. Segera setelah itu, gambar virtual berwarna biru pucat dengan cepat muncul dari belakangnya. Untungnya, Xiao Yan mengendalikannya dan tidak menyentuh atap. Kalau tidak, asrama ini akan dihancurkan oleh Xiao Yan. Menghembuskan napas lembut, Xiao Yan berbalik untuk melihat gambar virtual biru pucat yang telah diaglomerasi di belakangnya. Senyum tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Keterampilan sayap gajah, keterampilan ketiga dari keterampilan manifestasi empat orang suci. Jika dia berhasil mempraktikannya, dia bisa mencoba menggabungkan skill terakhir, skill gajah raksasa. Saat itu, menurut deskripsi keterampilan manifestasi empat orang suci, jika dia bisa menguasai keempat keterampilan ini melalui studi komprehensif, kekuatan keterampilan gajah raksasa bahkan akan sebanding dengan keterampilan dou klasi. Godaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak tergerak olehnya. Tentu saja, dia yang sekarang masih sangat jauh dari langkah itu. Mari kita tidak membicarakan kapan dia bisa menggumpalkan keterampilan gajah raksasa. Hanya Xiao Yan saat ini jauh dari mampu melepaskan kekuatan keterampilan dou klasi. Namun, karena ini juga dari sudut pandang tertentu, ini juga memberi Xiao Yan motivasi tertentu. Dengan pikiran, gambar virtual di belakangnya menghilang. Setelah merenung sejenak, pikiran Xiao Yan melihat ke dalam dan muncul di benaknya. Pada saat ini, gugusan cahaya energi berwarna biru perlahan mengambang di benaknya. Ini adalah fragment dari Flame Mantra yang diberikan Hai Mochen kepadanya. Sekarang, Xiao Yan berencana menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Ini bisa dianggap sebagai menyelesaikan salah satu kekhawatiran di hatinya. Begitu dia berpikir untuk melakukannya, api surgawi di dalam pusaran di tubuhnya segera melonjak ke atas dan dengan cepat memasuki pikirannya. Di bawah kendali Xiao Yan, itu berubah menjadi kuali obat api yang dengan cepat melilit gugusan cahaya energi berwarna biru di depannya. Segera, dia mulai memperbaikinya tanpa ragu-ragu. Proses pemurnian kali ini jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Dengan kultivasi Xiao Yan saat ini, menyempurnakan fragment mantra api ini tidak mengalami kesulitan. Dalam waktu kurang dari dua jam, fragment Flame Mantra berhasil disempurnakan. Pada saat yang sama, metode ki mantra api di dalam tubuh Xiao Yan juga tanpa sadar mulai beredar. Segera, kekuatan isap yang liar dan ganas keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Energi di dalam seluruh asrama, serta dunia luar, tertarik oleh kekuatan isap khusus ini dan tanpa sadar berkumpul menuju Xiao Yan. Merasakan keadaan energi yang aneh di udara sekitarnya, Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya. Dari kelihatannya, pemurnian mantra api juga telah memicuki di dalam tubuhnya. Mungkin, dia bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan terobosan kedau di bintang delapan. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan segera membuka mulutnya dan tersenyum. Dia dengan cepat duduk bersila dan memasuki kondisi latihan. Dia mulai berkonsentrasi untuk menyerap dan memurnikan energi alam. Hmm, apa yang terjadi? Perubahan mendadak itu segera mengingatkan anggota klan laut yang berpatroli di sekitarnya. Segera, cukup banyak orang berkumpul menuju lokasi Xiao Yan dari segala arah. Namun, saat mereka muncul di udara di atas asrama Xiao Yan, empat sosok manusia tiba-tiba muncul dari udara tipis seperti hantu. Mereka melambaikan tangan dan menghentikan tentara klan laut yang akan melangkah maju untuk menyelidiki. Ketika orang banyak melihat ini, mereka dengan hormat membungku kepada mereka berempat. Kemudian, dengan tatapan curiga, mereka semua mundur. Di udara, Hai Zantian dan Hai Mo Chen disamping saling bertukar pandang. Yang terakhir tersenyum sedikit dan berkata, Sepertinya dia telah menyempurnakan bagian dari metode Ki, Flame Mantra itu. Terlebih lagi, dari penampilan posturnya saat ini, sepertinya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan terobosan. Di sampingnya, naga pemakan surga dan pemimpin suku dari suku Hiu Laut tanpa sadar mengangkat alis mereka saat mendengar ini. Mereka mengingat kekuatan bertarung yang menakutkan yang telah ditampilkan Xiao Yan di depan mereka sebelumnya. Ketika dia adalah Dou di bintang tujuh, dia sudah dapat dengan mudah menekan ahli Dou di bintang sembilan. Jika kultivasi yang terakhir adalah untuk naik ke tingkat lain, seberapa menakutkankah kekuatan bertarungnya? Memikirkan hal ini, bahkan dengan status kedua orang ini, mereka mau tidak mau menghirup udara sejuk dengan lembut. Pada saat yang sama, kesan baik yang mereka miliki tentang Xiao Yan di hati mereka juga meningkat dengan cepat. Bantuan untuk menyelamatkan hidup mereka sudah cukup membuat mereka menjadi sedikit lebih sopan kepada Xiao Yan. Namun, jika itu terkait dengan potensi masa depan yang terakhir, mereka tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Reinkarnasi Kaisar Api Dou Po Bab 1042 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Dalam kehampaan, Patriak Klan Hiu Laut, yang telah sadar kembali, segera menatap Hai Zantian di depannya dan buru-buru berkata dengan hormat. Ayah, saya sarankan agar Anda segera meneruskan perintah ke Klan Hiu Laut kami. Mulai sekarang, Tuan Xiao Yan adalah tamu terhormat. Di samping, naga pemakan langit mengangkat alisnya saat mendengar ini. Memang, kesan baik yang sederhana tidak bisa memenangkan hati orang. Hanya tindakan paling praktis yang merupakan cara paling efektif untuk memenangkan hati orang. Namun, ketika suara yang pertama baru saja sampai ke telinga Hai Zantian, yang terakhir melengkungkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat kamu memikirkan langkah ini, seluruh Klan Laut sudah tahu sebelumnya. Aku yang lama telah memberi tahu tetua pertama dari dua Klan Laut Besar dan meminta mereka untuk mewariskan perintah. Mulai hari ini dan seterusnya, Xiao Yan akan menjadi tetua kehormatan bersama dari dua Klan Laut Besar kita. Selain kepala Klan dan Penatua yang bertanggung jawab, semua orang harus menyapanya saat bertemu. Kamu masih berani memanggilnya VIP. HMPH HMPH, Xiao Hai, kamu telah meremehkannya. Kata-kata rendah itu langsung membuat Hai Sou menundukkan kepalanya karena malu. Pada saat yang sama, bahkan Sky Devouring Dragon terkejut. Dia tidak menyangka bahwa perintah Hai Zantian telah diteruskan kedua Klan Laut. Sebagai patriak, dia tidak tahu sampai sekarang. Selanjutnya, mereka berempat diam. Di bawah pimpinan Hai Mo Chen, mereka mendarat di halaman tempat Xiao Yan berada. Mereka duduk di halaman dan menunggu Xiao Yan dengan tenang. Segera setelah itu, pasangan muda, Sue Mian dan Hai Linger, juga tiba. Dalam sekejap mata, sudah tiga hari kemudian, Di asrama, mata Xiao Yan, yang telah tertutup selama tiga hari, perlahan terbuka saat ini. Saat matanya terbuka, ada kilatan api putih di matanya yang gelap. Pada saat yang sama, aura di tubuh Xiao Yan benar-benar stabil. Fiuh! Xiao Yan menghembuskan nafas panjang dari udara keruh yang telah ditekan di dadanya. Dia dengan hati-hati merasakan kekuatan di tubuhnya yang berkali-kali lebih kuat dari tiga hari yang lalu. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Terobosan kali ini semulus air yang mengalir saat kondisinya pas. Dari sirkulasi metode Qi, hingga penyerapan dan penyempurnaan energi alam, perluasan ruang pusaran, dan penguatan kualitas keseluruhan tubuhnya, semua aspek tampak sangat mulus. Ini juga karena pertempuran terus menerus Xiao Yan selama beberapa bulan ini. Kelelahan tubuhnya yang terus menerus dan akumulasi kekuatan menyebabkan segalanya menjadi begitu mulus dan mudah. Benar saja, bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Setelah sembuh, Xiao Yan bangkit dan membasuh wajahnya, dia berjalan keluar kamar. Saat ini, beberapa sosok sedang berdiri di halaman di luar ruangan. Mereka duduk di samping meja batu di tengah halaman. Menyadari bahwa Xiao Yan telah pergi, tatapan beberapa orang yang hadir juga terlempar. Melihat sekelompok orang di depannya, sosok Xiao Yan, yang baru saja keluar dari pintu, mau tidak mau sedikit berhenti. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat orang-orang di depannya. Setelah beberapa lama, Xiao Yan terbatuk dua kali dan buru-buru keluar. Dia dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah beberapa orang dan berkata, Junior ini telah membuat para senior menunggu lama sekali. Hahaha, tidak perlu menunggu. Kami awalnya ingin melihat bagaimana keadaan tubuhmu, tetapi secara kebetulan melihatmu menerobos. Karena kami bosan, sebaiknya kami duduk di sini dan menunggumu. Beberapa dari mereka berdiri dan berjalan menuju Xiao Yan. Mereka saling memandang, lalu Hai Mo Chen dengan acuh tak acuh tertawa terbahak-bahak. Orang-orang lain di sampingnya juga tersenyum dan menganggukkan kepala. Segera setelah itu, Hai Mo Chen tersenyum dan membuka mulutnya untuk bertanya. Bagaimana, setelah menyempurnakan sisa gulungan mantra api, kultifasimu juga telah berhasil? Ya, aku sudah menembus bintang kedelapan. Itu bisa dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Ketika kata-kata ini diucapkan, Hai Mo Chen dan tiga ahli lainnya dari klan laut yang hadir tidak terkejut. Namun, ekspresi Sui Mian dan Hai Ling R di belakang mereka langsung menjadi sangat terkejut. Ini terutama terjadi pada Sui Mian. Wajahnya tercengang saat melihat Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan, Penatua Xiao Yan, Anda mengatakan bahwa Anda telah menembus ke bintang kedelapan? Bagaimana ini mungkin? Anda jelas mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengalahkan begitu banyak binatang ajaib kelas Doudi di alam kosong di bagian bawah dari laut. Namun, bagaimana mungkin kultifasi Anda hanya, dari Doudi bintang delapan? Petik dua. Kata-kata Sui Mian bukan hanya pemikiran Sui Mian saja. Bahkan ada banyak orang dari seluruh klan laut yang memiliki pemikiran seperti itu. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Doudi bintang tujuh akan mampu melepaskan kekuatan yang bahkan Doudi bintang sembilan pun takut untuk menghindarinya. Sayangnya, setelah masalah Xiao Yan mengalahkan orang-orang dari Yuan Mansion dengan satu pukulan menyebar, suara keraguan dalam seluruh klan laut secara bertahap meredah. Ini terutama terjadi setelah Eselon atas klan laut diam-diam setuju bahwa masalah ini telah terjadi. Semua generasi muda klan laut tidak lagi meragukannya. Namun, Sui Mian dan Hai Ling Er, yang baru saja melarikan diri dari alam kosong di dasar laut, secara alami tidak menyadari hal ini. Namun, mereka jelas mengerti bahwa Xiao Yan di depan mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Berdasarkan evaluasi mereka di dalam hati mereka, kekuatan Xiao Yan jelas merupakan yang terkuat di bawah alam transformasi asal. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kultifasi sejati Xiao Yan bahkan bukan dou di bintang sembilan. Keke, aku khawatir masalah ini adalah cerita yang panjang. Namun, kakak Sui Mian, kenapa kamu manggilku sebagai penatua? Xiao Yan tertawa samar. Dia tidak berbicara lebih jauh tentang topik ini. Nada suaranya berubah saat dia memperhatikan detail dalam kata-kata Sui Mian. Keke, biar ku jelaskan ini. Setelah itu, Hai Mocen tersenyum dan menjelaskan alasan di balik ini pada Xiao Yan. Yang terakhir merenung sejenak di dalam hatinya ketika dia mendengar ini dan segera mengerti maksud Hai Zantian. Sementara dia merasa itu lucu di dalam hatinya, Xiao Yan juga menerimanya dengan senyum terima kasih. Benar-benar lelucuan. Akan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tergoda oleh gelar gabungan penatua dari dua klan laut besar. Bahkan jika itu adalah orang lain, lupakan tentang dodi seperti dia, bahkan seorang ahli di kelas origin king pun akan tergoda. Segera setelah itu, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Alisnya berkedut saat dia buru-buru menatap Hai Mocen dan bertanya dengan cemberut. Penatua, bolehkah saya tahu bagaimana situasi leluhur saya saat ini? Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiao Yan, Hai Mocen tersenyum tipis dan berkata. Untuk mendukung alam kosong di dasar laut, leluhurmu akhirnya menghabiskan kekuatan spiritualnya dan untuk sementara memasuki tidurnya. Ekspresi Xiao Yan segera berubah saat kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, Hai Mocen terus berbicara. Untungnya, dengan sumber daya yang sangat besar dari klan laut, saya telah memilih beberapa bahan obat yang dapat membantunya memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah memurnikannya, dia perlahan-lahan menyerapnya. Saya yakin dia akan segera bangun. Selain itu, kecepatan pemulihan kekuatan spiritualnya kemungkinan besar akan mengejutkan Anda ketika saatnya tiba. Saat Hai Mocen berbicara, dia juga menyerahkan cincin putih susu kepada Xiao Yan. Asal spiritual Hai Mocen ada di dalamnya. Sudut mulut Hai Mocen dan Heaven Devouring Dragon tanpa sadar berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Hai Mocen. Itu wajar. Untuk membantu Xiao Xuan memulihkan kekuatan spiritualnya, Hai Mocen tanpa basa-basi menjarah semua bahan obat yang dapat membantu kekuatan spiritual dari dua klan laut besar. Beberapa bahan obat bisa dikatakan unik. Bahkan mereka tidak tahan berpisah dengan mereka. Siapa yang mengira bahwa mereka pada akhirnya akan menguntungkan Xiao Xuan? Mendengar kata-kata Hai Mocen, Xiao Yan menyelidiki situasi di dalam cincin di tangannya. Dia merasakan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dan tanpa sadar merasakan keterkejutan. Menambahkan ini ke ekspresi sedih dari dua kepala klan, dia segera menyadari di dalam hatinya. Hai Mocen telah merampok seluruh klan laut untuknya? Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tidak bisa tidak menelan ludah saat memikirkan hal itu, seolah-olah dia takut mereka berdua akan mencarinya di masa depan. Di sisi lain, Hai Mocen dan Hai Mocen sepertinya tidak peduli sama sekali. Ketika Xiao Yan menarik pikirannya, Hai Mocen sedikit ragu sebelum menatapnya sambil tersenyum lagi. Anak kecil, karena leluhurmu baik-baik saja sekarang, dan kamu mendapat kejutan lain, mengapa aku tidak memberimu kejutan lagi? Karena ada begitu banyak hal baik, aku akan memberimu kejutan lagi. Saat dia berbicara, Hai Mocen mengulurkan tangannya. Di bawah tatapan ingin tahu Xiao Yan, api biru tiba-tiba naik dengan puff. Itu adalah api jantung laut? Bab 1043 pertempuran melalui surga, kelahiran kembali Kaisarian. Ekspresi Xiao Yan langsung mengeras saat melihat api berwarna biru perlahan naik dari tangan Hai Mocen. Mulutnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Tujuan utamanya untuk datang ke Laut Utara adalah Si Hartflame. Dia tidak menyangka Hai Mocen akan mengambil inisiatif untuk mengirimkan Si Hartflame kepadanya sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya. Haha, karena cepat atau lambat aku harus memberikannya kepadamu, aku tidak akan merepotkanmu. Aku telah tinggal di Laut Utara selama seribu tahun, dan aku benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini. Ini laut adalah tempat segalanya saya bergantung. Seperti yang Anda katakan, saya benar-benar tidak bisa melepaskan Bei Hai Chol Lege, jadi saya berencana untuk memberikan Si Hartflame kepada Anda sebelum Anda pergi. Mendengar kata-kata Hai Mocen, orang-orang di sekitarnya tercengang. Kedua patriak saling memandang, dan akhirnya menatap Hai Zantian. Mereka sangat jelas tentang hubungan antara dua orang di depan mereka. Dapat dikatakan bahwa Jiao Jiao dan Meng Meng tidak dapat dipisahkan. Hai Zantian merasa sangat sulit untuk menerima bahwa Hai Mocen ingin pergi. Tetapi seperti yang dijelaskan Hai Mocen kepadanya, semua ini adalah tanggung jawabnya. Hidup harus dihadapkan dengan banyak perpisahan, tetapi maknanya berbeda. Si Oiyan terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata Hai Mocen. Dia secara alami senang bisa mendapatkan Si Hartflame, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa penyesalan yang mendalam dan menyalahkan diri sendiri atas persahabatan antara kedua lelaki tua itu. Jika bukan karena penampilannya, kedua lelaki tua itu pasti bisa saling menemani seperti sebelumnya. Haha, oke, oke, ini bukan masalah besar. Aku sudah mengambil keputusan. Anak kecil, kamu harus membuat beberapa persiapan sebelum memurnikan api surgawi selama periode waktu ini. Aku tahu jika aku membiarkanmu memperbaikinya sekarang, Anda tidak akan bisa memulai dengan tergesa-gesa. Pertama, temukan tempat untuk memperbaikinya di dasar laut. Melihat ekspresi wajah semua orang, Hai Mocen tersenyum dan menatap Hai Zantian yang diam di sampingnya. Dia menepuk bahu yang terakhir dan berkata, Orang tua, di masa depan, Universitas Beihai saya harus bergantung pada Anda. Saya sudah mengirim berita kembali. Mulai sekarang, Anda akan menjadi wakil dekan Universitas Beihai. Jika ada masalah besar di perguruan tinggi, aku harus bergantung padamu. Hm, kamu pergi, tapi kamu meninggalkan kekacauan besar padaku. Mengapa kamu ingin aku menjadi wakil dekan? Dekan! Hai Zantian mengerutkan alisnya, ekspresi jijik muncul di wajahnya yang berdaging. Hai Mocen, di sisi lain, menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja masih aku, hahaha. Hai Zantian terdiam. Kemudian, Hai Mocen sekali lagi menatap Xiao Yan dan berkata, Anak kecil, ingat, tempat untuk memurnikan api surgawi pertama-tama harus berupa laut dalam atau jurang yang dalam. Itu akan sedikit banyak memiliki efek penekan pada api surgawi. Selain itu, suhu laut dalam juga akan menurun. Ini akan sedikit banyak membantu Anda dalam memurnikan api surgawi. Adapun ramuan obat dan pil yang dibutuhkan dalam prosesnya, saya pikir sebagai seorang alkemis, Anda tidak membutuhkan saya untuk menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Petik 2 Mendengar ini, Xiao Yan mengangguh. Dia juga memikirkan hal ini. Memurnikan api surgawi di dasar laut adalah lingkungan pemurnian yang unik. Dan dengan temperamen Xiao Yan, untuk menyempurnakan api surgawi, dia harus menemukan tempat yang sangat baik. Namun, ketika orang-orang di belakangnya mendengar Hai Mo Chen mengatakan bahwa Xiao Yan sebenarnya adalah seorang alkemis, wajah tenang mereka sekali lagi mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak terduga bahwa Xiao Yan di depannya akan benar-benar menjadi seorang alkemis sambil memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang menantang langit. Identitas ini seperti bom berat yang langsung meledak di hati orang-orang tersebut. Namun segera, ketika Hai Sou dan naga pemakan surga kembali sadar, naga pemakan surga maju selangkah tanpa ragu-ragu. Dia menghadapi Xiao Yan dan tersenyum. Jika kamu membutuhkan jurang yang dalam, pergilah ke klan ular lautku. Abis naga tersembunyi di altar suci klan ular lautku adalah jurang terdalam di seluruh laut utara. Selain itu, itu juga merupakan tempat di mana klan ku memuja sepanjang tahun. Ini berisi sejumlah besar yinki dalam garis keturunan klan saya. Itu harus menjadi tempat terbaik untuk menyempurnakan api surgawi. Petik 2 Mendengar ini, Hai Mochen dan Hai Zantian langsung mengangguk. Mereka setuju dengan poin ini. Di sisi lain, Hai Sou menatap naga pemakan surga dengan ragu-ragu dan berkata, Tapi Hidden Dragon Abyss adalah altar suci klan ular laut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum ada presiden orang luar bisa masuk. Jika kita melakukan ini, bukankah orang-orang tua dari klan ular laut itu? Hahaha, Saudara Hai, kamu tentu saja tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Yan sekarang adalah pahlawan besar dari klan lautku. Semua orang berterima kasih padanya di dalam hati mereka. Apalagi, apakah kamu lupa bahwa Xiao Yan sekarang adalah rekannya, tua dari kedua klan kita? Bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang luar? Menurut pendapatku, bahkan tanpa identitas ini, orang tua itu juga tidak akan keberatan. Naga banjir pemakan surga tertawa terbahak-bahak. Hati beberapa orang yang hadir santai satu demi satu. Setelah itu, Hai Mochen menatap Xiao Yan dan berkata, Meskipun lokasinya sudah dipilih, kenapa kamu tidak pergi dan melihat sendiri? Lagi pula, keputusan akhir tetap ada di tanganmu. Terserah kamu untuk memutuskan apakah itu cocok atau tidak. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar itu. Hai Mochen benar. Meskipun para tetua yang hadir semua setuju bahwa Hidden Dragon Abyss cocok, bagaimanapun juga itu hanya pendapat subjektif mereka. Keputusan akhir masih tergantung pada Xiao Yan sendiri. Lalu mengapa Xiao Yan tidak ikut denganku dan melihat dulu? Naga pemakan surga mengangguk setuju. Lagi pula, mereka adalah orang luar dalam hal menyempurnakan api surgawi. Ada banyak hal yang tidak dapat mereka putuskan hanya karena mereka menginginkannya. Setelah itu, Xiao Yan mengikuti Heaven Devouring Dragon dan meninggalkan kediaman Seashore Clan terlebih dahulu. Mereka melewati air dan dengan cepat bergegas ke kediaman klan ular laut. Adapun Hai Mochen dan yang lainnya, mereka tetap tinggal untuk sementara waktu. Segera, di bawah bimbingan naga pemakan surga, mereka berdua tiba di kediaman klan ular laut. Sekilas, meski jenis bangunan di sini sedikit berbeda dengan milik klan hiu laut, skala keseluruhannya juga membuat Xiao Yan merasa emosional. Dengan naga pemakan surga yang memimpin, mereka berdua dengan cepat tiba di platform batu besar di suatu tempat di kediaman klan ular laut. Sepasang penjaga dari suku ular laut yang berdiri di tepi peron batu buru-buru membungkuk hormat saat mereka berdua muncul. Ketika mata mereka memperhatikan Xiao Yan, mereka memutar mata mereka dan segera menebak identitas yang terakhir. Di atas keterkejutan di hati mereka, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan saat mereka membungkuk dan menyapanya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, pandangannya tertuju pada platform batu besar di depannya. Seluruh platform batu dibentuk oleh lapisan-lapisan undakan tinggi, seperti piramida tanpa ujung. Di tengahnya terdapat sebuah lubang besar berbentuk lingkaran yang mengarah langsung ke dasar laut. Karena kedalamannya, lubang itu sekilas terlihat sangat dalam dan gelap. Dengan hanya sekilas, seseorang tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya. Sebelum Xiao Yan bisa mendekati pintu masuk gua, dia merasakan hawa dingin yang dalam yang dipancarkan dari dasar gua dari jarak yang sangat jauh. Rasa dingin seperti ini menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya meskipun dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Rasa dingin seperti ini tidak hanya menembus tulang tetapi juga menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Menurut Heaven Devouring Dragon, lubang ini adalah tempat yang dipinjam Xiao Yan untuk memurnikan Heavenly Flames, Hidden Dragon Abyss. Kaisar Api Reinkarnasi Bab 1044 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Saat dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari gua, Xiao Yan merasa senang. Itu benar, inilah yang dia butuhkan. Haha, bagaimana, apakah kamu puas? Naga banjir pemakan surga mengerti di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi gembira di wajah Xiao Yan. Lumayan, Hidden Dragon Abyss ini memang layak menjadi altar suci suku ular laut. Hanya saja area luarnya sudah sangat dingin. Jika aku masuk lebih dalam, hawa dinginnya pasti akan semakin hebat. Mungkin akan jauh lebih banyak. Lebih mudah bagi saya untuk menyempurnakan api surgawi. Xiao Yan tersenyum puas. Hidden Dragon Abyss hanyalah tempat suci untuk memurnikan api surgawi. Itu sangat cocok. Baiklah, karena anda puas, saya dapat yakin. Tunggu di sini sebentar, saya akan pergi dan memberitahu beberapa orang tua di suku. Ini akan mencegah mereka mengatakan bahwa saya, pemimpin suku, tidak memberitahu mereka di maju. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk mengerti. Hubungan semacam ini di dalam klan memang sangat merepotkan. Bahkan jika pemimpin klan membuat keputusan, ada banyak hal yang harus disetujui oleh para tetua. Apalagi itu seperti altar suci di dalam klan. Dengan sangat cepat, naga pemakan langit meninggalkan tempat ini, dan Xiao Yan perlahan berjalan ke depan Hidden Dragon Abyss. Saat Xiao Yan mendekat, Hidden Dragon Abyss yang semula gelap gulita tiba-tiba mengalami beberapa perubahan. Di gua bawah air yang gelap gulita, bintik-bintik cahaya biru benar-benar terpantul. Cahaya secara bertahap menjadi lebih jelas. Ketika Xiao Yan tiba di tepi Hidden Dragon Abyss, seluruh gua sebenarnya dipenuhi dengan cahaya biru terang. Meskipun gua itu masih dalam dan tak berdasar, itu menarik perhatian. Bahkan beberapa lekukan di dalam gua juga memantulkan cahaya yang indah. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasa terkejut saat merasakan ini. Tubuhnya mundur beberapa langkah dan cahaya di depan matanya mereduk. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti di dalam hatinya. Tampaknya Hidden Dragon Abyss ini memiliki desain khusus yang memungkinkan seseorang untuk melihat cahaya di dalamnya hanya ketika seseorang mendekatinya. Jenis kegelapan yang bisa dilihat dari kejauhan juga merupakan semacam metode perlindungan suku ular laut. Lagi pula, tidak ada yang mau menyentuh sesuatu yang akan menyebabkan ketakutan pada pandangan pertama. Namun, saat Xiao Yan dengan penasaran mengukur Latent Dragon Abyss, sosok kekar berjalan menaiki tangga dari tepi platform batu tidak jauh. Ketika para penjaga di sekitar peron batu melihat pria kekar itu, mereka segera menunjukkan pandangan hormat dan dengan cepat membungkuk ke yang terakhir. Pria kekar itu juga melambaikan tangannya dengan kasar, dan wajahnya masih memiliki ekspresi muram yang tidak bisa dihapus. Karena insiden sebelumnya, dia telah dihukum oleh persekutuan tetua untuk berpatroli di seluruh klan ular laut dan tidak diizinkan meninggalkan klan selama tiga bulan. Di masa lalu, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pria ini adalah pemimpin garis keturunan dari klan naga banjir laut, yang telah dipaksa mundur oleh Xiao Yan di pulau ular belum lama ini dengan bantuan api aneh. Karena kegagalan pemilihan perkebunan Yuan, sue-sue dihukum oleh Dewan Tetua yang menyebabkan adegan ini. Sialan, ini semua kesalahan bocah manusia itu? Dengan mendengus marah, pria kekar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, sosok berjubah hitam muncul di hadapannya. Melihat punggung yang agak akrab, mata sipit pria kekar itu perlahan melebar. Pada akhirnya, jauh di dalam matanya, ada bola kemarahan yang dalam. Manusia nakal, itu kamu. Kamu benar-benar berani muncul di klanku. Ada jalan ke surga tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka tapi kamu sendiri yang masuk ke dalamnya. Kemarahan yang mengamuk berkumpul dengan gila-gilaan di mata komandan sue. Saat itu, dia tidak dapat membunuh Xiao Yan karena halangan Wang Ziuan. Hari ini, Xiao Yan benar-benar muncul di klannya dengan meriah. Tidak peduli apa, dia harus melepaskan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya selama lebih dari sebulan. Berat, pergilah ke neraka. Kamu menyebabkan aku yang dulu dihukum selama tiga bulan. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya memohon kematian. Dengan teriakan marah, komandan sue tidak mengizinkan penjelasan apapun. Kakinya menginjak tanah dengan keras di depan tatapan tertegun di sekitar panggung batu. Tubuhnya segera menyerbu ke depan. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di belakang Xiao Yan. Tinju menghantam kepala yang terakhir. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah menghadapi serangan yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia tidak berani sedikitpun lalai. Sebuah pikiran melewati hatinya dan doki di tubuhnya dengan cepat diedarkan. Pada saat yang sama, gambar ilusi berwarna biru diaglomerasi di belakangnya dalam sekejap mata. Segera setelah itu, tubuh Xiao Yan bergerak ke samping saat pukulan itu datang. Baru kemudian kepalan tangan, yang dipenuhi dengan angin kencang, menyapu melewati telinga Xiao Yan. Suara tajam angin kencang menyebabkan gendang telinga Xiao Yan terasa sakit. Separuh wajahnya terdistorsi, tetapi tubuhnya tidak berani berhenti sedikitpun. Dia buru-buru mengelak lagi saat pukulan Komandan Sui hendak mendarat. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasa tercengang saat melihat serangan tajam Komandan Sui di depannya. Kata takdir, benar-benar cerdik dan sulit dipahami. Tidak disangka dia sekali lagi akan bertemu dengan Komandan Sui saat ini. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar kasus pertemuan musuh di jalan sempit. Sebulan yang lalu, dia khawatir dia akan diblokir oleh orang ini. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu lagi hari ini. Setelah mengelak beberapa kali, Xiao Yan tidak bisa menghindari cedera akibat beberapa pukulan dari orang ini. Sepasang lubang besar segera terbentuk di jubah hitam yang dia kenakan. Pada saat yang sama, beberapa bekas kepalan berwarna merah cerah tertinggal di tubuh Xiao Yan. Baru pada saat inilah para penjaga di sekitar platform batu bereaksi kaget. Kemudian, wajah mereka berubah drastis saat mereka buru-buru melangkah maju. Mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri saat mereka mengepung Komandan Sui yang hendak menyerang Xiao Yan lagi. Baru kemudian yang terakhir dipaksa untuk menghentikan tindakannya. Dengan terhalangnya para penjaga ini, perubahan mendadak di lapangan akhirnya berhenti. Namun, Komandan Sui masih memiliki ekspresi marah di wajahnya. Tatapannya menyapu orang-orang di depannya dengan ganas saat dia memarahi. Apa? Apakah kamu mencari kematian? Kamu benar-benar menghentikanku untuk bocah manusia? Saat ini, Komandan Sui dipenuhi amarah. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasan di balik ini. Namun, para penjaga di depannya semua memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka buru-buru berteriak. Komandan Sui, kamu tidak bisa menyakiti tuan ini. Dia adalah sesepuh gabungan dari dua klan laut yang secara khusus diundang oleh senior Hai Zantian. Kamu tidak bisa menyakitinya? Ketika Hai Zantian disebutkan, pupil dari pemimpin garis keturunan tiba-tiba menyusut. Kemarahan yang memenuhi hatinya segera menghilang lebih dari setengahnya. Pikiran dalam benaknya juga segera menjadi jelas. Memang, dia juga pernah mendengar tentang masalah ini. Dikatakan bahwa bahkan pemimpin suku sangat mementingkan masalah ini. Setelah berpikir sejenak di dalam hatinya, wajah memerah Komandan Sui dengan cepat menjadi pucat. Bersama, Tetua Setelah meludahkan beberapa kata ini dengan ekspresi lamban, hati Sing Ling Ling langsung berubah menjadi abu. Penatua bersama Posisi itu sebanding dengan penatua pertama di klan. Pada saat ini, dia benar-benar bergerak melawannya. Kali ini, sepertinya dia tidak akan pernah bisa membalas hukumannya. Namun, pada saat inilah naga banjir pemakan surga, yang telah pergi belum lama ini, kembali sekali lagi. Pada saat yang sama, ada beberapa penatua di belakangnya. Mereka adalah pemimpin klan Sea Flood Dragon. Bab 1045 pertempuran melalui surga, kelahiran kembali kaisarian. Laut Utara, Klan Ular Laut, di Altar Suci Ular pemakan surga dan kelompok tetua di belakangnya, yang sekali lagi telah kembali, tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Tatapan mereka terus menyapu, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa lubang yang sangat mencolok yang tergantung di jubah hitam yang dikenakan Xiaoyan saat ini. Kulit di bawah mereka juga sangat merah. Ekspresi beberapa dari mereka segera berubah. Ketika mereka memalingkan mata dan melihat komandan Sue dikelilingi dan dihadang oleh sekelompok penjaga, mereka segera mengerti apa yang telah terjadi. Sue Sang, apa yang terjadi? Di belakang naga pemakan surga, seorang tetua berambut abu-abu berjalan menuju Sue Sang dengan wajah muram. Pada saat yang sama, para penjaga di sekitarnya buru-buru menyingkir. Namun, tubuh Sue Sang bergetar menghadapi pertanyaan lelaki tua itu. Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Orang tua itu tidak berdaya. Baru kemudian dia melihat penjaga di sampingnya. Meskipun penjaga itu tidak ingin menyinggung komandan Sue karena hal ini, di bawah tatapan bermartabat lelaki tua itu, dia masih menceritakan semua yang telah terjadi. Sial, kamu membuat kesalahan besar terakhir kali, dan sekarang kamu berani menyerang pena tua Xiao. Kamu pantas mati? Saat dia berbicara, tetua berambut abu-abu itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan hendak memukul dada Sue Sang. Dengan kultivasi sesepuh, jika telapak tangan ini benar-benar mendarat, bahkan jika Sue Sang tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, pada saat itulah Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya. Elder, tolong tunggu, saya pikir ini hanya salah paham. Begitu kata-kata Xiao Yan diucapkan, wajah lelaki tua itu akhirnya berhenti. Dia mendengus dingin dan berbicara kepada Sue Sang dengan nada sedingin es. Jika kepala sekolah tidak memohon untukmu, kamu akan menjadi cacat. Kata-kata tetua ini terlalu serius. Masalah antara saya dan komandan Sue hanyalah kesalahpahaman. Pertama, dia tidak tahu siapa saya. Dia hanya tahu bahwa saya adalah manusia. Kedua, jika komandan Sue tidak dikalahkan oleh saya di Coiling Snake Island sebulan yang lalu, saya tidak berpikir bahwa kejadian barusan akan terjadi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi para penjaga yang hadir, serta naga pemakan surga dan yang lainnya, langsung berubah. Mulut mereka menghirup udara dingin. Mungkinkah kekalahan komandan Sue sebulan yang lalu adalah karena Xiao Yan? Meskipun mereka tahu bahwa orang yang memaksa pasukan suku ular laut untuk mundur saat itu adalah Dou Di Elite, mereka tidak begitu jelas tentang detail pertempuran itu. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak menyadari Bonciling Flamme, yang telah memperoleh manfaat pertempuran yang besar dalam pertempuran itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pelaku utama yang menyebabkan kekalahan suku ular laut dalam pertempuran itu sebenarnya adalah Xiao Yan di depan mereka. Setelah memahami poin ini, naga pemakan surga dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, seutas rasa kasihan muncul di hati mereka untuk komandan Sue. Dari semua orang yang bisa dia temui, dia hanya harus bertemu pemuda ini di depan mereka yang bahkan mereka harus sopan. Setelah itu, komandan Sue Sang meninggalkan altar suci dengan bantuan para penjaga. Xiao Yan juga berbasa-basi dengan beberapa tetua di depannya sebelum dipimpin oleh naga pemakan langit kembali ke perkemahan suku hiu laut. Setelah melihat Hai Zantian dan yang lainnya, Xiao Yan menyatakan bahwa dia sangat puas dengan Hidden Dragon Abyss. Dengan cara ini, kondisi eksternal yang diperlukan untuk menyempurnakan api surgawi telah diselesaikan. Selanjutnya, itu adalah masalah pribadi Xiao Yan. Pil obat yang diperlukan untuk menelan api surgawi, dan kondisi tubuhnya harus dalam kondisi terbaik sebelum dia bersiap untuk menelan api surgawi. Xiao Yan berpikir tentang pil obat yang dibutuhkan untuk menelan api surgawi. Akhirnya, dia menyerah pada ide ini. Mengesampingkan fakta bahwa pil obat yang diperlukan untuk menelan api jantung laut, memiliki tingkat yang lebih tinggi, hanya bahan obat saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan sakit kepala. Meskipun dia mendapat dukungan dari sumber daya yang sangat besar dari suku laut, Xiao Yan jelas mengerti bahwa dia tidak selalu dapat mengambil barang orang lain. Alasan mengapa dua klan laut besar begitu sopan kepadanya adalah pertama karena dia telah menyelamatkan semua anggota generasi muda dari dua klan laut besar. Alasan lainnya adalah karena Hai Zantian. Jika bukan karena Hai Zantian, Xiao Yan tidak akan bisa memiliki status penatua bersama dari dua klan laut besar. Menggunakan situasi saat ini sebagai contoh, semua judul ini hanyalah kosong. Jika mereka ingin menjadi nyata, kemungkinan mereka harus menunggu sampai Xiao Yan menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mereka anggap serius. Xiao Yan tanpa sadar mendesah pelan di dalam hatinya saat dia memikirkan hal ini. Di dunia ini, dimanapun seseorang berada, seseorang masih perlu menggunakan kekuatannya untuk berbicara. Tanpa kekuatan, siapapun akan memandangnya sebagai semut. Di sisi lain, bahkan jika seseorang tidak melakukan apa-apa, orang lain juga akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Prinsip dunia ini selalu seperti ini. Meskipun tidak ada pil obat, Xiao Yan berencana untuk mengganti kekosongan ini dengan Ice Soul yang dia peroleh dari Ichi Spirit Frozen Spring. Sebagai salah satu keberadaan langka di dunia ini yang dapat menekan api surgawi, jika dia mendapat bantuan dari jiwa es selama proses menyempurnakan api surgawi, tekanan yang harus ditanggung Xiao Yan tidak diragukan lagi akan sangat besar. Berkurang. Selain itu, jika dia menuangkan Ichi Spirit Frozen Liquid ke dalam cincin penyimpanannya, itu pasti akan sangat membantu. Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan menjadi menganggur. Selain tidur dan istirahat, Xiao Yan mulai berkeliling ke istana besar di dasar laut selama beberapa hari ini. Dalam hal ini, Hai Zantian dan yang lainnya tidak mengganggunya, agar tidak menambah beban psikologis yang tidak perlu pada pemuda itu. Oleh karena itu, sebagai cucunya, Hai Linger secara alami dikirim untuk menemani Xiao Yan. Dengan Hai Linger di sisinya, Tuan Muda Klan Ular Laut, Sue Crown, tentu saja juga harus ada di sana. Awalnya, keduanya sedikit canggung karena identitas Xiao Yan saat ini. Namun, mereka bertiga, dan mereka dengan cepat beradaptasi satu sama lain. Dari waktu ke waktu, mereka mengobrol dan tertawa, dan hubungan mereka bertiga juga cepat menghangat. Ini mungkin alasan utama mengapa Hai Zantian mengirim cucunya. Persahabatan yang terjalin di antara anak muda seringkali jauh lebih kokoh daripada janji yang dibuat oleh orang tua. Beberapa hari kemudian, Xiao Yan, Hai Mo Chen dan yang lainnya muncul bersama di altar suci klan Ular Laut. Semua orang melihat gua laut dalam yang besar di depan mereka, dan kemudian pandangan mereka tertuju pada Xiao Yan. Hari ini adalah hari di mana Xiao Yan bersiap untuk memasuki Hidden Dragon Abyss dan mulai melahap si hard flame. Setelah bertukar basa-basi, tatapan kelompok Xiao Yan mendarat di Hai Mo Chen dan Hai Zantian serempak. Mereka adalah teman lama selama seribu tahun. Begitu mereka berpisah hari ini, mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Bagaimana pemandangan seperti itu tidak menyebabkan seseorang merasa kasihan di hatinya? Kedua lelaki tua itu saling memandang. Mata mereka tenang dan tidak beriak. Namun, tidak ada yang tahu gelombang mengejutkan apa yang melonjak di hati mereka saat ini. Keduanya diam selama lebih dari seperempat jam. Namun, dari awal hingga akhir, mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, Hai Mo Chen adalah orang pertama yang menarik pandangannya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan api biru langsung menyala di permukaan tubuhnya. Beberapa orang di sampingnya semuanya tergerak. Selain tercengang, tentu saja ada rasa iri di mata mereka. Setelah tubuh Hai Mo Chen benar-benar berubah menjadi bola api biru, dia menyerang tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah semua orang yang hadir. Kemudian, tubuhnya gemetar. Saat api putih berlama-lama di tubuhnya, tubuhnya terbang ke langit di atas Hidden Dragon Abyss. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia berubah menjadi pita putih. Seperti naga yang menyelam ke dalam jurang, dia menyerbu ke dalam gua berisi air dingin di bawah.